Jessica Mila baru saja melahirkan anak pertamanya pada 20 Maret 2024. Sang aktris melahirkan anak perempuan pertamanya dengan Yaakub Hasibuan yang diberi nama Kiara Arunika Hasibuan. Melahirkan secara sesar, Mila akhirnya bisa pulang ke rumah pada Sabtu, 23 Maret 2024. Jessica Mila dan baby Kiara pun pulang ke rumah mertua dan disambut dengan adat batak oleh keluarga. Baby Kiara dan Jessica Mila pulang dari rumah sakit kekediaman orang tua Yaakub Hasibuan, bukan ke penthouse pribadi mereka. Pemain film Imperfect ini tampak semeringah menggendong putri pertamanya yang mengemaskan. Mila, Yaakub, dan baby Kiara langsung disambut oleh keluarga di depan pintu rumah. Disambut dengan adat batak, begitu masuk pintu, sang nenek menaruh beberapa butir beras di kepala bayi cantik itu. Kini giliran Jessica Mila yang juga menjalani ritual ini. Prosesi ini disebut Boras Sipir Nitondi yang merupakan adat penyambutan anggota baru di rumah. Yaakub Hasibuan dan Jessica Mila pun tampak patuh menjalankan adat yang sudah lama dipegang teguh oleh keluarga besarnya. Selepas itu, baby Kiara segera jadi rebutan para BOU alias para tante yang ingin menggendongnya. Keluarga Yaakub Hasibuan memang dikenal masih memegang teguh adat batak. Beruntung baby Kiara dan Jessica Mila disambut dengan penuh kehangatan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.